Intro Shalom Rasmojoh-joh kitab rina Sekarang kita buka Dulu alkitab kita Yang diambil Dari perjanjian lama Yaitu Kitab Iremia Pasal 1 ayat 5 Sampai 8 Saya akan bacakan Untuk kita semua ya Beginilah firman Tuhan Yerimia Dipanggil dan diutus Sebelum aku Membentuk engkau dalam rahim Ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari Kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menacapkan Engkau menjinabi Bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya Aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini Masih muda Tetapi Tuhan Berfirman Kepada aku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang Aku perintahkan Kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku Minta engkau Untuk melepaskan Engkau Demikianlah Firman Tuhan Yang menjadi teman kita adalah Aku telahirkan Untuk Menjadi Berkat Guru saya Pernah bertanya Kepada saya Otniel Kalau kamu sudah besar Cita-citanya Mau menjadi apa Dan saya mengatakan Ingin menjadi Seorang astronot Pasti Juga semua orang Mempunyai cita-cita Sebagai anak Tuhan Kita percaya dengan kata Ora et labora Teman-teman Tahukan apa arti Ora et labora Ya Ora et labora adalah Berdoa Dan bekerja Maka Kita pasti Sukses Menggapai Cita-cita kita Tuhan kita Juga punya Keinginan terhadap kita Apa yang Keinginan Tuhan terhadap kita Dalam kitab Yeremia Pasal 1 Ayat 5 Sampai 8 Tuhan ingin Yeremia Menjadi Seorang Nabi Bagi Bangsa Israel Bahkan Tuhan Sudah Minta Kanyeremia Sejak Masih Di dalam Kandungan Ibunya Saya Teman-teman Dan kita semua Bagaimana Apa yang Tuhan inginkan Tara kita ya Seperti Nabi Yeremia Kita semua Menjahirkan Untuk Memuliakan Nama Tuhan Caranya Bagaimana ya Tentu saja Dengan menjadi Berkat Bagi Sesama Dengan menjadi Berkat Seperti Nabi Yeremia Maka Nama Tuhan Akan Dibuliakan Tetapi Bagaimana Cara Untuk menjadi Berkat Bagi Sesama Apakah Kita harus Menjahir Nabi Seperti Nabi Yeremia Coba Kita Dengarkan Lagu Ini Blessing Blessing You are born to be a blessing Use your hands to help your neighbor Use your mouth to bless with words of grace Open up your ear to hear your friend Let the smile of Jesus light your face Dari lagu ini kita dapat menjadi berkat bagi sesama Yaitu dengan Ulurkan tangan kita untuk membantu tangga Gunakan mulut kita untuk memberkati dengan kata-kata mulia Buka tinga kita untuk mendengarkan teman Dan biarkanlah senyum Tuhan Yesus menerangi wajah kita Dengan begitu kita sudah menjadi berkat bagi sesama Sayang teman-teman dan kita semua dilahirkan untuk menjadi berkat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin